Sekarang kita sudah masuk ke sesi Band & Pick Antara Rex Regum Keon Oxygen Yang akan berhadapan dengan Bigetron Esports Iya sebenernya Kita ngomongin masalah flashback sebentar Kalau ngomongin masalah season 1 Ini RRQ-02 dan Bigetron Esports seri Satu sama Dulu ya Tapi sekarang untuk di kelas menurut Poin yang sekarang ini Bigetron harus lebih struggle lagi sih Untuk mendapatkan poin Bener banget Terutama kita juga melihat sistemnya Melihat sistem yang sekarang bahwa Sekarang itu Sistemnya round robin ya Bener round robin tapi BO3 Jadi kita bakal Gak bakal ada yang seri Jadi hanya ada yang menang ataupun yang kalah Betul 2-1 atau langsung 3 poin Kalau seandainya 2-0 Kita menang 2-0 Kita bakal mendapatkan 3 poin Dan kalau seandainya kita hanya menang 2-1 Kita hanya mengamankan 2 poin saja Kalau bisa ngomongin marksman nih sekarang KB James mau ngeliat clean udah mulai dipakai lagi nih di rank Apakah bisa dipakai di MPR? Selalu bisa Selalu bisa Gini ya KB mulai seneng sama melihat Apa ya meta-meta sekarang di Mobile Legends itu Karena semua hero tuh semua bisa dipakai Iya tapi Kari udah mulai jadi untrated sekarang Karena Phantom Stepnya udah digulangin ya Bener 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 Sekarang waktu untuk Cooldown dari Phantom Stepnya itu Dari 3 detik jadi 5 detik Bener banget Jadi kayak emang bener bener agak sedikit Menyimpang dan jauh Dan mungkin kalau seandainya memang kalian Music Management yang Cinta banget sama Kari Wah cinta banget ya Atau mungkin kalian suka banget Pake Kari Tips aja nih dari kita Bahwa Balik lagi ke meta yang Dimana Kari nya pake critical Jadi gak pake golden stuff lagi Karena kalau pake golden stuff Kita ngomongin masalah pasifnya Kari Dan pasifnya Kari Untuk yang sekarang Dengan Phantom Step yang cukup lama Kayaknya mungkin kurang efektif Mungkin sekarang lebih ke Hanabi ya Iya Hanabi tuh mungkin bisa pake item Wind of Nature Yang emang dia tuh Escapenya agak sulit ya Bener 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 Dia bisa nambahin physical attack Ada attack speed Dan juga ada life deal nya Dari item Wind of Nature Dan jangan lupa Higanbana dari Hanabi tuh Emang bener 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 Dia tuh salah satu marksman Yang bisa menjadi inisiator juga Sekaligus Tapi dia emang kayak Layla ya Escapenya agak sulit Escapenya agak sulit Karena memang basic nya itu Adalah dari pasifnya doang Spellnya mungkin ke flicker Spellnya harus flicker Dan sekarang kita melihat Dari tim Ararkey O2 Mereka langsung mengamankan Tiga CC Inilah yang KB maksud tadi bahwa Kalau first pick kalian Antara power pick Atau CC pick Dan ternyata Ararkeyo Lebih memilih CC pick Dengan adanya empat hero Disini yang memang memiliki CC yang sangat tinggi Kagura bahkan terakhir nih Lemon Kak Ari masih di pick Jadi Tutoro mungkin agak sedikit menantang ya Menantang Agak sedikit menantang Menantang meta ya Menantang meta Tapi ini gak masalah Kalau kita ngomongin masalah Kayak hero-hero yang off meta Sebenernya kayak Clean juga itu Clean hitungannya off meta loh Tapi kenapa Tutoro masih berani Karena mungkin disini Tutoro sadar Potensi terbaiknya dia adalah Dengan marksman-marsman yang off meta Betul banget Apalagi kalau dia free position ya Free hit gitu Karena emang dari Tim Ararkeyo Ada dua tanker yang bener-bener Bagus banget dalam hal meng-covernya Bener banget Ada kaya dan juga ada grong Kalau misalkan ngomongin kaya Mungkin kita bakal ngomongin pick off sih Dan kalau ngomongin pick off Berarti otomatis kita bakal Ngomongin masalah Adanya Martis gitu Oke dan last pick ada Gatot Kacah Dari tim PGTronan Esports Ini banyak banget Area off effectnya ya Area off effectnya cukup banyak Tapi Sepertinya kita Ada sedikit ini ya Bakal Nantinya bakal kita sedikit mention Bahwa Gatot Kacah kan Lagi ada sedikit Oh udah di fix ternyata Udah di fix Jadi mungkin CC terakhir adalah Gatot Kacah Dan Mungkin kemarin sempat juga Temen-temen dari MLS tuh Pada main Gatot Kacah Dan ngumpet di dalam bush Itu nanti Area nya tuh gak bakal keliatan Tapi sekarang Dengan tadi Kalau gak salah update nya tadi Agak sedikit siang ya Itu udah di fix Update terbarunya Update terbarunya udah di fix Jadi mungkin Yang belum bisa digunakan untuk sekarang Adalah Tamus Dan kita lihat juga ada Minotaur Dan Gatot Kacah Ini combo wombo sih Kalau kata change mode Dia bener-bener area banget Dan sekali kena Itu bakal jadi kerugian Untuk tim RRQ Tapi hati-hati sih Kalau kita ngomongin Dari pihak RRQ nya sendiri Mereka ada Grok Dan juga ada Martis Yang kalau seandainya timingnya tepat Mereka bisa memanfaatkan Immunity nya mereka Untuk menghindari CC yang dimiliki Sama tim Bigetron Walaupun itu Avatar of Guardian Dari Gatot Kacah Ataupun Itu adalah Minon Fury Dari Minotaur Tapi itu kayak Gak menuntuk kemungkinan Bahwa disini Tim RRQ Sudah memikirkan Matang-matang Dengan strategi nya mereka sendiri Betul sekali Dan kita lihat juga Dari tim RRQ Ada seorang kaya Dan sebenarnya Di fight battle-nya Bisa aim Hero-hero koro yang dimiliki Oleh tim Bigetron Betul sekali Gak menuntuk kemungkinan Juga untuk menarik Minotaur Kalau sebelum Rage Jadi kayak Dipaksa untuk tidak Mengeluarkan Rage nya Dan di Shutter Bisa di cancel ya Bisa di cancel juga Menggunakan wild charge Dari seorang Liam Bener banget Dan tapi sekarang Dengan adanya Gatot Kacah Tentunya Sebagai salah satu hero Yang sedang meta kali ini Ini akan membuat Kombo baru Untuk Ya Untuk sebuah Tim tentunya Dan Jill Oh Jill udah lo HP ya Wow Betul banget Ini kayak Awal-awal aja Jill udah nelan Damage banyak banget Ini kayak Menjadi kerugian yang Sangat-sangat nyata Untuk seorang Gashen Di early game Karena kalau ngomongin Masalah Gashen Berarti Early game dari Gashen tuh Banyak pro player yang bilang Harus kill sebanyak-banyaknya Bukan harus di kill Yang James Mulai juga sekarang Buff udah agak sulit Untuk solo buff ya Jadi dia Harus di cover sama tank Gak bisa Untuk di meta sekarang Kita ngebuff sendirian Agak sulit Mungkin kalaupun bisa Bener-bener jadinya low HP Itu sebenarnya harus Nunggu di Harus nunggu di Wave buff yang kedua Jadi baru kita bisa Atau at least Kita memiliki Level 3 atau level 4 Itu udah paling aman Jadi ampun Om udah level 3 Sementara Yang masih level 1 Yang masih level 1 ini Kayak jauh banget Dan Finn Bener-bener diharas Tentunya di bottom line Lemon dan juga Tuturu Dua kombo ini Betul-betul sangat Mengganggu Seorang Finn Dan kita lihat juga Lemon lebih mengarah Untuk meng-cover Tuturu disini ya Iya Kayak Lagi-lagi aneh ya Disini pergerakan Dari tim Arar Tapi Mungkin inilah yang Sudah mereka Persiapkan gitu loh Meta-meta Dengan damage dealer Yang melakukan Ganking tentunya disana Ayat jago Mencoba untuk mundur Tapi Ternyata Cloud Kabur Dengan menggunakan Mirror image-nya Ada 4 hero Ternyata di bottom line Fabian mencoba Untuk menggocek Dan berhasil tentunya Cukup Ciamik pergerakan Daripada seorang Fabian Bahkan kita lihat Dari Anarchy 4 hero Langsung mengarah ke bottom line Tapi bisa Terpikir dari seorang Fabian Betul banget Dan sekarang kita bisa Melihat juga Pergerakan dari Ayam jago Yang melakukan genking Namun Belum diikuti oleh Seorang Ayam jago Dan ternyata Di bottom line Kita bisa melihat Disini Lemon mencoba Untuk mendapatkan kill Ditarik begitu saja Finn mencoba untuk Pertahan tapi Tidak bisa ada Tuturu disana Dengan hitnya Dan That's a kill Dua kill bahkan Ini miliki sama RRQ O2 Betul sekali Karena kita Ngelihat gameplay Dari seorang Lemon yang dulu Sekarangnya Dimana dia Berperan sebagai Tanker Bermain di depan Diver ya Gimana ya Kalau misalkan Kalian ngikutin Tim RRQ Dari awal banget Mereka muncul Itu KB ngerti Yang diomongin Cain semua Bahwa Yang namanya Lemon tuh Jadi match Itu bukan di belakang Tapi di depan Tanker malah Di depan tanker Itu kayak Kita udah Kangen banget Sama Old Lemon Berarti ya Old Lemon Oke Dan disini kita lihat Ada Yam Masih hide on blue Mencari moment Terus Sepertinya yang bakal Langsung diserang Bakal ada blazing Duit Orang Flicker tentunya Mencoba untuk Selamat disana Sama sepertinya Seperti seorang Fabians Yang berhasil escape Dari genkingnya Tim Biggeron Dan sekarang kita bisa melihat Dan sekarang kita bisa melihat Ada Divine Judgment Di belakang Ada seorang Ayam Jago Mencoba untuk Merusuh Yam Langsung Meluarkan Minon Fury Tapi dibatalkan oleh Seorang Lemon Dengan dini yang Overturn Dan disana kita bisa Melihat Ayam Jago Berhasil mendapatkan Kill terhadap seorang Fabians Ada Avatar Guardian Dan Yam Harusnya Sekabur untuk Sekarang ini Karena dia masih Dikejar Terlihat oleh seorang Liam Apakah bakal Mendapatkan Killnya Bakal terkena Stand disana Tapi masih Bisa untuk Lompat Untuk kabur Sementara kita bisa Melihat juga Jill Yang betul-betul Ditekan oleh Tim RRQO2 Harus mundur Dan dipaksa mundur Tapi bagus banget Tadi cover dari Seorang Jill Dimana Yam Sudah bener-bener Low HP Tinggal satu hit lagi Dia bisa meng-cover Pergerakan dari seorang Yam Untuk Kebetulan Dan double kill Baru saja kita Lihat Rage Mendapatkan double kill Dengan sangat Instant Tanpa adanya Gangguan Seolah siapapun disini Oke Kita lanjut Di arah mid Yam Itu Itu emang Bener-bener Sulitnya grok Kalau levelnya Sama kayak carry Karena kalau kita Lihat levelnya Jill dan levelnya Liam Juga sama-sama Level 5 Dan ini Damage dari morph nature Sudah cukup Untuk menghilangkan Satu bar Dari seorang Gashen Dan kita lihat Lemon berhasil Mengamankan Gold buff Yang ada di top lane Betul banget Ketika Tartle Didapatkan oleh The Bigger Tapi Lemon Lebih memilik Langsung ke arah Bagian gold buff Sehingga Mungkin disini Lemon tidak ingin Ketinggalan Gold Tadi bilang Iya Di menit keempat Di menit keempat Di menit keempat Ini Wow Bener-bener cepat Dan seorang range Sepertinya Kalau kita ngomongin Masalah Yamnya Ini Yamnya Bener-bener Mau merusuk Tentunya Di bagian depan Mencoba untuk Langsung Engage Bagian Dalam Dari tim Arar Q2 Karena kalau kita Lihat dari bagian Bushnya Yang memang Bener-bener Jadi scouting Dan Yam Kayak bener-bener Langsung diaram Gitu saja Rage belum keluar Tapi langsung Dihadap Gitu saja Ada divine judgment Dan inilah Dia yang dimasuk Dengan divine judgment Untuk menghentikan Rage Dari seorang Minotaur Dan itu Damage yang Betul-betul Sangat tinggi Untuk seorang Minotaur Oke Itu race kedua Yang berhasil Diancurkan oleh Fit gak bisa kabur Masih punya Avatar guardian Untuk meloncat Ke belakang sana Dan hampir saja Menghilang Dari land of dawn Seorang gatut kacanya Tapi kita lihat Di arah batuk Rage pelan-pelan Seorang Rage Nge-push Di arah batuk Ya sekarang Memang Hanya itu Yang untuk sekarang Rage bisa lakukan Setelah mendapatkan Dua kill Mungkin Rage gak bisa Apa ya Gak bisa Langsung Diving Gitu terus-terusan Karena Rage juga sadar Ada ampun om Ada kaya Yang memiliki divine judgment Dan bisa menghentikan Dia kapanpun dia mau Betul Dan kita lihat juga Roaming dari kedua tim ini Rapi banget sih Tapi mungkin Arar QO tuh Lebih menguasai Dari bagian landingnya Disini karena Mereka sudah memiliki At least 3 turret Dari semua Rage inilah dia Rage terlalu diving Tentunya Mencoboh untuk bertahan Tapi tidak bisa Ada wild charge disana Semuanya digunakan Hanya untuk seorang Rage Menuhi di bottom line Apun om Sendirian Apakah dia bisa menahan Empat disini Yang bakal dilakukan Gangnya oleh Team Gannon Esports Dan sepertinya disini Ampun om Bisa menggunakan flicker Tapi masih ada Jill Dengan 5 dagger nya Berhasil melakukan Kill terhadap Seorang ampun om Di top lane Ini betul-betul Pertumpahan darah Untuk Turet Tapi bagus banget sih Kombinasi yang dilakukan Oleh tim Gannon Esports Tadi Minuan Fury nya Udah connect Langsung di follow up damage Oleh Jill Menggunakan dagger nya Tapi ini rugi banget Karena Lihat kerugian yang Didapatkan oleh tim Gannon Esports Betul-betul Sangat banyak Fabian sebangkan sekarang Berlari karena yang salah Ada tentunya Terkena Deadly Magic disana Dan oh Deadly Blend Maksudnya disana Maka Ada Avatar Guardian Bakal kabur Fabian nya Mencoba untuk bertahan Pin hanya mengorbankan nyawanya Untuk Fabian bisa survive Dan kita lihat juga Bener-bener ini banget sih Gak ada nafasnya nih Untuk teamfight nya Yes Saling ciduk-menciduk Satu sama lain Dan ini ada Yam Langsungkan Minuan Fury nya Tapi lihat damage Dari pada seorang Lemon Tidak bisa dihindari lagi Harus flicker ke belakang Dan ini Yam Betul-betul butuh Atenasial Atau butuh Magic Resistance Sebanyak-banyaknya Lihat damage dari Lemon Lihat level dari Lemon Dia udah level 10 Glob nya udah pasti Paling tinggi Tapi lihat tadi Seorang Yam Yang melakukan Win on Fury Sayang kan ketika Gak ada follow up damage Juga dari team Begatering Esports Lebih ke arah Memukul mundur aja Dari team Tapi Emang bener-bener Kayak Kalau memukul mundur Jadi sebenernya Jadi keruginan Sangat-sangat tinggi Kita juga berarti Disini Tuturu Sudah memiliki Deadly Blade tentunya Dan ini adalah Salah satu item Yang bisa meng-counter Pergerakan daripada Rage Dan juga dari seorang Yam Sehingga nanti Mereka gak bakal Bisa mendapatkan Healing yang cukup Dan yep 50% decrease Lifestyle tuh Atau healing tuh Emang bener-bener Kerasa banget Lagi ini kary Dan kita lihat juga 63 sekarang Posisi Point kill nya Dan tuturuh Objektif gaming Searahnya kan Yang ada di bottom Oh Dihindari Begitu saja tentunya Phantom Step Hanya untuk menghindar Avatar Guardian Cukup baik pergerakan Daripada seorang tutur Dan disini Rage Can nya Bakal dalam posisi Berbahaya Apakah bakal di Wallchart Sepertinya tidak Ada sedikit Proto Hanya untuk Memukur mundur Pasu Berbahaya Tapi kita bisa melihat Disini Langsung ada Liam yang mencoba Untuk cover Seorang lemon nya Ayam jago Mencoba untuk Maju ke depan Mencoba untuk Memberikan damage Dan langsung tuturuh nya Datang Mencoba hit hit Slicing Slicing di enemy Dan sementara Tuturuh Masih di belakang Fabian mencoba Untuk memberikan damage Tapi tidak cukup Sepertinya Hanya ampun om yang hilang Beserta dengan Yam Satu untuk satu Tanker nya Sementara disini Masih dikejar Tuturuh nya Tapi tuturuh Untuk memilih Untuk modul Ya dan tuturuh Surnya akan Objektif untuk Arah site Kuran yang ada Di balik Benar banget Dan ini Bentar-bentar Jadi keuntungan Sangat-sangat Besar banget Untuk arah Tidak Samping di Gatling Sport Masih bersikeras Untuk melakukan Defense sekarang Tidak 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 Dan ada Item live Tidak Dan sekarang O-O Tuturuh Endless battle Ini akan membuat Tuturuh Makin bisa Mendapatkan durability Yang cukup Untuk bertahan Dalam sebuah Teamfight Dan bakal langsung Flicker Untuk nge-bat Aja ya Phantom Step Kedepan Ya Tapi emang Gak ada Dua tanker nya Benar Gak ada Cover Dan Kayanya Kalau misalkan Pergerakan Item Dari Minotor Cukup baik Mereka Dia langsung Mengamanin Atenasiel Dia juga Gak mau Ketinggalan Untuk armor nya Sementara Dari Lemon Mungkin Lemon disini Bakal Mengamankan Climatey Reaper Sebentar lagi Karena Dulu memiliki Lanjut Untuk Dan juga S-T-1 Ini kayaknya Memiliki Untuk Memiliki Damage Magical Yang sangat Serah Dan Kita Lihat Juga Tipe Ketron Esports Bener-bener Dipukul Mundur Sama Tim Arar Q Dan Kita Lihat Dikandang Ini Sekarang Tersisa Dari Arah Top Midland Dan Juga Butter Ampun Om Baru Mengamankan Blade Armor Fabians Golden Staf Berarti Otomatis Disini Tuturu Lebih memilih Atk Speed Plus Ketika 1048 Damage Karena Dia punya Windolker Dan Terasa Banget Sekarang Dan Harus Lebih berhati-hati Terpunya Disini Karena Arar Q Bener-bener Berada Di atas Angin 84 Dengan Perbedaan Network Yang cukup Tinggi Langsung Saja Sepertinya Liam Dan Tuturu Bergerak Ke arah Bottom Lane Betul Betul Dikadangin Abis-abisan Disini Tapi Fabians Sudah mulai Kerasa Atk Karena Tadi Dia juga Ada Golden Staf Item Physical Attack Dan Attack Speed Dia juga Memiliki Item Demo Atterswar Seharusnya Karena Kita Melihat Liam Langsung Hilang 2,5 Bar Dengan Heat Basic Attack Dari Fabians Saja Sekarang Kayaknya Free Free Sepertinya Dari Fabians Juga Lebih Menunggu Item Item Selanjutnya Sementara Kita Bisa Pergerakan Dari RRQ O2 Mereka Antara Dua Mereka Menungguin Lord Atau Menunggu Inisiasi Yang Cukup Rapi Dari Tanker Bener Banget Karena Lemon Sudah Memiliki Climity Reaper Juga Fit Sudah Mengamankan Athena Shield Item Item Yang Sudah Dimiliki Betul Menjadi Keuntungan Dari Masing-masing Hero Tapi Bakal Di Contest Untuk Next Roar Harusnya Harusnya Karena Lima Verses Lima Di Sini Dan Bisa Lihat Liam Lebih Memilih Untuk Kearah Scouting Di Masih Dikejar Riam Mencoba Untuk Memberikan Damage Ditutup Jalan Saja Portal Satu Kali 24 Jam Tidak Cukup Menghentikan Pergerangan Seorang Yam Yam Langsung Bergerak Ke Aram Midline Dia Masih Punya Heal Tentunya Sementara Wind of Nature Sudah Diamankan Oleh Seorang Fabians Tapi Kita Lihat Juga Satu Hero Yang Dari Tim RRQ Tidak Menjadi Keuntungan Untuk Tentu Turu Sepertinya Harus Menunggu Dan Disini Lemon Tentunya Mencoba Untuk Melakukan Sculpting Pelan-pelan Turu Turu Tidak Langsung Mau Kelot Dia Tidak Mau Ambil Pasti Tapi Dan Sekarang Finn Yam Harus Ngedudah Ini Udah Level Masimal Soalnya Kayak Yam Dan Finn Harusnya Lebih Mengatur Setup Kombonya Sih Mereka Harus Bener-bener Hati-hati Dengan Adanya Pergerakan Dari Apa ya Pergerakan Dari Kaya Yang Bisa Menghantikan Ultimates Mereka Atau At least Kayak Memaksa Carry Dari Tim Tidak 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 Wipeout Yang Sangat Indah Tidak 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 keadaan yang ada ini bener-bener gak bisa banget diam satu detik tapi lihat langsung tuturu mengamankan speed like marknya dan kita bisa melihat disini game pertama langsung diamankan oleh tim RRQ O2 wow mereka cuma nge-bade aja sih tadi ya ke Lord dan emang teamfightnya bener-bener berjalan dengan mulus gitu dimana tuturu tadi free banget cuman ya kalau ngomongin masalah pergerakan dari tuturunya tuh tuturunya emang bener-bener gak kesan tuh lihat tanpa adanya death no death no death oke bener-bener bagus dari seorang liam dan juga ampun om dari tadi covernya bahkan seorang lemon gitu ya turut serta untuk meng-cover pergerakan dari tuturu bener-bener ini sepertinya kita bakal melihat ini ya volfa tersenyum kali ini bener-bener gimana ya adanya pergerakan dari tuturu yang bener-bener free hit ini kayak mengganggu semua pergerakan yang sudah di set up dengan sangat matang oleh Biggeron Esports sehingga kayak tadi finnya miss yamnya juga arti shutdown lalu Fabiens gak bisa memberikan damage yang cukup besar ke hero-hero dari tim RRQ ya apalagi dia udah ada Hunter Strike Endless Battle Rose Gold Meteor gitu lawannya mau ngapain gitu ya rasa banget damagenya ya mungkin disini kayak mananya udah bener-bener aman banget gak bakal hilang mananya karena dia dia punya Demonstries juga kita mendengar adanya Hunter Strike yang dia punya movement speed tambahan lalu ada Rose Gold Meteor punya Absurd Damage dan Endless Battle jangan lupa terlalu damage tambahan kita mendengar pasifnya daripada seorang kari juga apa ya apakah grog dulu gitu yang bakal di pick iya kalau gambling kayaknya agak sedikit susah ya karena RRQ gitu karena RRQ masih ada kemungkinan juga sih dari kedua tim ini bener banget bener banget dari segi bandnya ingat kita ngeliat apa Sense Indo Hexazor terutama sampai titik darah penghabisan dia membuktikan bahwa kalau gamenya belum selesai jangan nyerah jadi ya Biggeron Esports terutama untuk fans Biggeron kalian harus langsung dukung tim Biggeron biar ini ya biar player-player Biggeron tetap semangat dan tim RRQ juga jangan kendor jangan kendor ayo dukung tim favorit kalian pokoknya jangan kasih kendor jangan kasih kendor ada grog yang menjadi first band dari tim Biggeron Esports dan Selena tentunya mungkin ini kayak dari tim Biggeron udah sadar ya bahwa oke tadi grognya emang bener-bener nyusahin liam itu emang bener-bener cerdas banget mainnya itu mungkin kayak scaling damage sudah udah level 12 ya itu kayak tapi gini loh gimana caranya kalian membiarkan grog sampai level 12 sampai level 13 itu kayak bener-bener grognya berarti bisa mendapatkan free farming ganking yang sangat efektif dan mungkin grog ini di band bukan karena damage tapi karena ke efektivitasan untuk melakukan gankingnya dan juga apa ya cece yang dimiliki sama grog itu bener-bener mengganggu banget untuk menggirakan Biggeron Esports melakukan set up dan kalau dilihat dari game yang sebelumnya tim reksiragum keon itu lebih cepat dalam hal farming leveling ya bener-bener cepet banget di awal-awal bener-bener bahkan kayak tankernya aja udah level 3 sementara dari tim Biggeron masih level 1 bener banget jomplang banget jomplang banget dan kita lihat networknya bahkan untuk menit kelima sampai enam aja udah berbeda banget kelihatan kaya lagi diamankan dan minotor tapi sekarang ketika grognya udah di band mereka sadar bahwa oke kita tetap berfokus sama cece pick karena Biggeron Esports lebih memilih ke arah power pick ada Gashon yang akan digunakan oleh Jill mungkin bener banget bener-bener ada ya kayak sama sih mungkin Jill tetap bakal mengundangkan Gashon disini karena kalau misalkan kita melihat untuk rank yang sekarang itu Gashon lebih banyak dipilih ketimbang kecil pekin Martis dan Alice Martis dan Alice second dan third pick dari tim Biggeron Esports keknya Biggeron Esports masih bener-bener apa ya menuntut Alice untuk menjadi menuntut Alice iya menuntut Alice untuk menjadi match yang menjadi inisiasi untuk sebuah teamfight juga di ada Biggeron Esports tapi balik lagi kita udah melihat Alice Biggeron Esports di game pertama apakah mereka masih ingin taruhan atau gambling lebih tepatnya disini karena kita tidak melihat efektifnya Alice di game pertama tadi masih belum melihat Padahal kalau dilihat dari draftingnya itu gak jelek sih Gak jelek Dan bahkan kalau kita gak lupa Rage di early game dia mendapatkan 2 kill Ini 2 kill yang sebenarnya itu bukan kill yang kebetulan Itu useful banget ya Itu useful banget Karena mungkin dari situ Rage mencoba untuk Oke kita coba building up lagi Kita mencoba untuk membuka peluang efektivitasnya dari Alice Tapi ternyata gak bisa CC yang dimiliki sama Aral Q Dan sangat-sangat tinggi dan kayanya Lebih ke cover dari tank Namun om berkali-kali meng-cover Tuturu dengan ngelock si Alice nya Jadi Alice nya tumbang duluan Dan damage magical nya gak bakal ada Apalagi yang tadi sangat disayangkan ketika Minuan Fury nya udah on Tapi gak ada follow up damage gitu pada mundur semua Bener banget dan sekarang Biggeron Esports memaksakan pick untuk di early game Sehingga nantinya mungkin tim Aral Qo2 harus gambling disini Karena last picknya harus gambling Dratik obrol dari tim Biggeron Esports lebih bermain ke arah mana? Well Aral Qo2 juga gambling mereka bakal bermain di arah early game ke arah mid game Tapi kalau misalkan kita melihat dari pergerakan ini ya Pergerakan atau dari sisi-sisi drafting nya Kayaknya lebih enak Aral Q sih Kayaknya lebih enak Aral Q Kenapa tuh? Mereka bakal main pick off Mereka punya Harley Mereka ada Kalau lapu-lapu mungkin untuk inisiasi bersama dengan Minotor Tapi kalau untuk pick off nya mereka punya Harley Mereka punya Lancelot Mereka punya Kaya Ini kayak 3 hero yang bisa melakukan gengking kapanpun Dan mereka bisa mendapatkan king kapanpun mereka mau Kalau untuk Biggeron Ciduk ya Tapi kalau untuk Biggeron mereka bisa dibilang kayak counter pick off nya Jadi ketika ada satu step saja kesalahan dari tim Aral Qo2 Beta Air bisa counter kapanpun mereka mau Mereka punya Akai Mereka punya Chou Mereka juga punya Martis Betul Apalagi Akai juga bisa langsung Hurricane Dance ke arah Harley Lancelot Ya kan Ditambah dengan ini loh Yang core gitu Ditambah dengan Finn Dia menggunakan emblem support Otomatis cooldown reduction nya bakal lebih tinggi banget Betul Dan kita lihat juga Alice tentunya Diharapkan untuk bermain dengan lebih agresif lagi Bener banget Bener banget Tapi gimana ya Kalau melihat Fabian Berarti dia bakal bermain dari sisisai Dia gak bakal Itu item fleeting time ya kan untuk mengurangi kurang redaktion gitu Mungkin butuh ini dulu sih clock of destiny Lalu setelah itu mungkin dia bakal mengarah ke Concentred energy mungkin Kalau ngomongin masalah kayak fleeting time Sepertinya agak kurang efektif untuk Alice nya Jarang sih ngeliat sih Mungkin kalau Concentred energy kayak Ya semuanya pake gitu loh Untuk item spell fame Item lifesteal yang sangat-sangat wajib Untuk seorang Alice Karena bentuknya adalah magical damage Dan wujam besar Dan dengan ampun om sama-sama Half bar HP Sepertinya disini Masih dikejar Masih diberikan damage Dengan sangat-sangat besar sepertinya Iya Sementara belum ada yang ambil Belum Karena memang untuk yang permainan gameplay sekarang Selalu sama seperti kayak mid lane dulu dihabisin Baru kita bergerak arah Bareng-bareng sama tankernya Bener gak clean minion ya Bener gak clean minion terlebih dahulu Karena itu adalah Apa ya Sebuah pilihan yang sangat-sangat efektif Untuk seorang mid laner Bener-bener Tuturu dengan Harley nya Ngeliat dari histori gameplay nya Tuturu Harley itu Tuturu yang cukup lama Itu gocekannya mantep sih Tuturu yang Apa ya Harley yang cukup lama untuk farming Lama yang untuk ganking Tapi Dengan hasil farmingan yang banyak juga Hasil farmingan yang lama juga Ini akan Menghasilkan kill yang lebih mudah Karena damage Atau burst damage dari Deadly Magic itu sangat-sangat tinggi Apalagi kalau Deadly Magic Langsung poker trick Dan itu connect semua Wah Sudah instant death Instant death Makanya ini yang harus di Apa ya Diberhatikan oleh sarang Jill Dan sekarang Pergerakan dari Tim RRQ juga mulai Di ini ya Mulai dibaca Sepertinya Pergerakan dari Ganking-gankingnya Roamingnya juga sudah Sepertinya mulai kelihatan Di arah bottom lane Dan itu RRQ langsung Bertemu begitu saja Di sana Seorang Lemon Langsung mundur Ke belakang Ada 4 hero Begitron langsung objektif Ke arah Yang ada di bottom lane Betul banget Lemon hanya sendirian Mencoba untuk mengidari Semua damage yang ada Tapi sepertinya Sangat sulit Untuk seorang Lemon Sendirian Melawan 4 hero Yang ada di bottom lane Dan Begitron e-sports Mereka masih ingin Objektif lebih Mereka langsung bergerak Ke arah turtle Tapi lihat Ampun Ombra di dalam sana Masih belum kelihatan Masih hiding out Apakah bakal dikontes Langsung saja ada slow Dan ternyata Turtle nya diamankan oleh Seorang Gashen Rage Mendapatkan satu turtle nya First blow diamankan oleh Seorang Akai Masih ada hurricane dance Mengarah ke seorang Lemon Lemon terjebak Di ruang nostalgia Mencoba untuk bertahan Tapi lihat Dia masih punya pasif Yang cukup tinggi Mencoba untuk bertahan Lemon masih punya pasif Tapi tidak bisa di hit Begitu saja Double kill diamankan oleh Seorang Akai Fin Pandanya langsung double kill Pandanya langsung double kill Di menit mid awal Ini masih menit kedua Benar-benar Kita melihat Tadi Emang hurricane dance nya Cukup baik banget Dan Lemon Dapatkan Dua kali pasif loh Dua kali pasif Tapi pasif keduanya Sayang banget Gak bisa di hit Jadi Lemon gak bisa survive Tapi susah sih Karena Martis tuh Kayak gampang banget Dengan mortal coil Dia bisa melakukan Cleaning minim Dengan sangat mudah Dan Liam Sudah level 3 disini Sedikit lagi level 4 Racenya Sepertinya Terlalu dini Iya terlalu cepat ya Bener banget Terlalu cepat Dan Liam Langsung saja clicker Dan masih ada Space escape Begitu saja Namun kayaknya Liam Tidak bisa dibiar pulang Langsung dihajar Begitu saja Ada Akai juga datang Empat gila langsung Bergerak ke arah top lane Namun kita bisa melihat Di bottom lane Lemon berhasil mendapatkan kill Yang dari seorang Fabience Betul Dan kita lihat juga tadi Desimate dari seorang Jill Itu menjadi eksekusi Dari seorang Liam Di arah top Yes Bahkan 10 dagger Kayak buat Minotaur Semuanya ya All out All out Dan kita lihat di si Liam Juga masih melakukan defensive Untuk turret yang ada di mid lane Dan kita bisa melihat Rage juga melakukan roaming Lagi Sama-sama melakukan roaming Dengan sangat cepat Sepertinya Dan sekarang Liam Langsung saja The Way of Dragon Mengasuh Mengarah ke seorang Rage Dan umpan lambung Yang sangat indah Disambut oleh seorang Rage Bagus sekali ya Penggunaan The Way of Dragon Oh Di top lane juga sayang sekali Langsung ada DC Man Ke arah seorang Tuturu Sementara Liam Sedikit lagi Ragenya Sudah ada Liam Langsung saja Dengan sangat tepat disana Mencoba untuk mendapatkan kill Dan berhasil Tapi Finn Masih punya Thousand Pounder Untuk mundur Wow Dan Lemon disini Mencoba untuk bertahan Mencoba untuk mengadu pasif Spell Fem Versus pasif Dari seorang Lemon Oke One by one disini ya Waduh 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 Tapi iya Mencoba untuk melakukan invasi Ke dalam sana Masih ada ampun Oh mencoba untuk mengcover Seorang Lemonnya Dan sementara Langsung saja Ada di Fajat Ya mencoba untuk bertahan Tapi masih Punya Shunpo Wow Masih satu bar nih HB nya Betul banget Betul banget Dan kita bisa melihat Di bottom lane Kayaknya bakal langsung Ada ampun om Yang sekarat Disana Fabians Juga punya ultimate lagi Dan sayang sekali Rage Loudernya Gak kena seorang ampun om Tapi sebenernya nih Akan menjadi momentum Untuk tim RRQ Langsung ke Tartel Dan gak akan dikontes Yap betul banget Gak ada kontes tentunya Karena disini kita bisa melihat Pergerakan dari tim RRQ juga Mereka betul-betul free Di bagian mid lane Dan juga di bagian top lane Maaf Saya terlalu fokus di bawah Dan disini Liam One by one Dengan Jill ya Yes Kayaknya Jill lebih memilih Untuk mengusir Seorang liat dan sementara Kita bisa melihat Disana Satu untuk satu killnya Tuturu Harus tumbang Dan disini ampun om Masih terlalu tanky tentunya Ampun om Hati-hati disana Bakal dikejar Sepertinya Masih ada Thorn Rose Daripada seorang Ayam Jago Dan Sayang sekali Soldernya gak kena Daggernya miss Daripada seorang Top lane kayaknya agak Ini banget nih Agak sulit untuk melakukan defense Yes dan lagi-lagi Disini tuh ratenya harus Diancurkan Sementara kita bisa melihat Ada dagger yang keluar Begitu saja ke air Seorang rage Mengarah langsung ke arah Seorang ampun om Dan Liam Dalam keadaannya juga Mencoba untuk bertahan Menggunakan healingnya Terkena dua Welfrager terkena Terkena langsung saja Disana Dan DC bakal keluar semuanya Desimate yang sangat indah Langsung didapatkan oleh Seorang Jill 8-4 skonnya sekarang Dimiliki oleh tim Beginner esports Betul banget Bottom lane sudah diamankan Oleh seorang Fabians Ini bener-bener free banget Dan disini Biggeron esports Mulai building up semuanya Ada hurricane Dan sesak indah Dan sedar Jebak di rock nostalgia Lagi-lagi seorang lemonnya Tidak bisa kemana-mana Disini tuturuh Mencoba untuk Memberikan magical damage Tapi belum mengeluarkan Deadly magic Tuturuh Tuturuhnya masih bisa Menggindar Tuturuh ya Oke Second turret yang ada Di top lane juga berhasil Ditumbangkan Dari tim RRQ Dan tersisa ini Peter turret Di arah top lane Betul banget Dan di mid lane juga mulai Dihajar abis-abisan Dari turretnya Ini Biggeron esports Betul-betul berhasil Motivasi semua lane Yang dimiliki sama tim RRQ Betul Apalagi kombinasinya Itu bagus banget ya Yap Bener banget Dan kayaknya 14 detik lagi Sebelum Lord Apakah mereka bakal langsung Berani Memberanikan diri Iya Kekontes Ya bener banget Memberanikan diri Menginisiasi Lord Atau mungkin langsung Kekontes ke Lord Dan Lord Sudah mulai Hidup sekarang Unstoppable Barusan didapatkan Oleh seorang Rage Lagi-lagi disini Oke Apakah langsung Objektif ke arah Lord Ternyata enggak ya Belum Belum Baru satu kill Bukan berarti Kayak disini Biggeron esports Sudah menguasai Alor pertandingan Tapi Masih ada change juga Untuk arah Mungkin Pasti Lord Bener banget Langsung ke arah Lord Bener banget Karena kalau ngeliat dari Apa ya Ngeliat dari network Masih 3000 Masih belum fix Kita bisa melihat Biggeron esports Unggu disini Tapi sekarang akhirnya Langsung inisiasi ke arah Lord Tentu dia bakal sulit disini Untuk pergerakan Daripada seorang Jillnya juga Harus ngetank Lord Tersisa 2,5 bar Minotaur Sudah dalam keadaan Rage dan tutur Terkena hurikandensi Sana mencoba untuk mundur Langsung Define judgment Sangat indah Tapi kita bisa melihat Tonrosnya Langsung mengarah ke seorang Akai Jude Kendo sudah ada disana Dibrutalkan begitu saja Fabian mencoba untuk Pasuk ke dalam sana Ayam Jago Mencoba untuk menghindar Jill masih berada di depan sana Mortal coilnya Asura sauranya Dan lihat damage yang dihasilkan Jill cukup sekarat disana Tapi masih ada Fabian Sampai bakal masuk Tapi belum tentunya Sementara ia mencoba untuk Bertahan Terkena slow disini Damage yang cukup besar Diberikan oleh seorang Anarchy O2 Masih ada penamisek Yusen Dan sepertinya Bakal dihindari Daripada seorang Ayam Jago Sementara lihat disana Deadly magicnya Tidak bisa dihindari lagi Tershat down akhirnya Ayam Tersisa satu hit lagi Ayamnya masih bisa selamat Masih punya Shunpo Tapi kita lihat tadi Di arah top lane Seorang Lemon itu Benar-benar objektif Untuk melakukan Push to Red gitu Dua tope berhasil Diamankan di arah top lane Yes dan hati-hati Race nya kombo Yang sangat indah Langsung dihadapkan Seorang-seorang Lemon Lemon berhasil mendapatkan Satu kill Jill juga dalam keadaannya Sangat berbahaya Double kill Dapatkan seorang Lemon disini Duel Dragon Karya yang salah Hanya menendang Banteng daripada seorang Chow nya Oke seorang banteng disitu Tapi kayak bener-bener Bagus banget sih RRQ berhasil Membalikan keadaannya sekarang Ini Lemon The only one Yang manoeuvring Pergerakan dari Biggeron Esports Dia hilang lama banget Dia farming cukup lama Tapi hasilnya Dua kill barusan Betul-betul Mengubah jalur pertandingan Betul banget Mengubah jalur pertandingan Mengubah alur Menjadi ke arah RRQ O2 Di sini masih ada kesempatan Tentunya untuk RRQ melakukan Push to Red Sekarang malah Yang bahaya adalah Biggeron Esports Karena networknya disamain Networknya dikejar Ini kayak menjadi kerugian Sangat besar untuk Biggeron Esports Melihat dari pergerakan Itemnya juga sudah Mulai dikejar Lemon dengan 5400 Networknya Hampir menyamai Seorang Jill Dan kita lihat Jill Baru saja Mengamankan Endless Battle Betul banget Sekarang kita bisa Melihat juga Finn masih dikejar Pelan-pelan Langsung dilompati Tapi ada Deadly Magic Daripada seorang Sayangnya Poker triknya Miss Betul banget Di bottom line Kayaknya bakal ada Sedikit 1x1 Lemon versus Jill Di sana Bakal dikejar mungkin Tapi Lemon Tidak mau nafsu Namun RRQ harus tumbang Sementara Ayam Jago Masih ingin lebih Masih mengejar ke arah Seorang Yamnya Harus tumbang Fabians juga masih dikejar Oh loh 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 Tuh turun Apakah bakal diving Sepertinya tidak Tidak ada minion Lemon juga berada Di depan sana Apakah bakal langsung diving Lemon sepertinya tidak Ingin diving Dengan terburu-buru Dan sekarang Kita bisa melihat RRQO2 Betul banget Dua hero harus tumbang Dan disini tim RRQO2 Langsung bergerak Karena Lord Lordnya tersisa Dua bar lagi Finn sudah berada Di depan sana Langsung saja Melemparkan sedikit blender Mencoba untuk mengganggu Pergerakan daripada tim RRQO2 Sementara Fabiansnya Lompat ke dalam sana Masih punya flicker Mencoba untuk bertahan Langsung ada ultimate Yang didapatkan oleh Lordnya Seorang Tuh turun Di sana Tapi kita bisa melihat juga Lemon langsung memberikan Damage dengan sangat tinggi Sementara Ayam Jago Mencoba untuk Langsung ngerusuk Ke dalam sana Dan harus ditumbangkan Begitu saja Jillnya Dan kita bisa melihat disini Yang masih dikejar Ada Liam Mencoba untuk Memberikan damage Dengan cukup tinggi Rage juga masih dikejar Langsung ada Deadly Magic Dari sisi kini Dan ternyata The Way of Dragon Menggadikan pergerakan Daripada seorang Tuh turun Tapi masih bisa melakukan kill Di magic Dan kita bisa melihat disini Lemon masih bertahan Di depan sana Lemon mencoba untuk Memainkan pasifnya Masih punya pasif Masih bertahan di hidup Lemon Lemon Dan Lemon Masih berada di depan sana Sangat-sangat tanky Dan sepertinya Langsung meng-shutdown Atau menghentikan pergerakan Daripada seorang Yam Namun disini juga Fabians Tidak bisa diving lagi Ke arah seorang Lemon Serta dengan adanya Enos battle Ketika temennya Udah sama-sama Low HP Langsung datang Cover yang baik sekali Bener banget Timingnya bagus Dan kombo-wombonya Itu jalan banget Lemon The only leader Dari tim ARAQ O2 Dia kayak Wow Gak ngerti sih Apakah emang Komandonya tuh kayak Oke kita terus aja Terus aja Dan ternyata Lemon Mempercayakan temen-temennya juga Temen-temennya juga Pernyata sama Lemon Karena Lemon disini Mainin pasifnya Dengan sangat baik banget Siamik banget Jill dan juga Lemon Dan tadi One by one nih Di arah bottom lane Betul banget Pertumbahan darah Pertumbahan darah Atar fighter ya Atar real fighter gitu Ini yang bener-bener Chaos banget sih Ini gantian Jadi Big Gatron Dipukul mundur Padahal tadi juga Sempet unggul banget Dari Big Gatron e-sports Dan sekarang networknya Bener-bener Cumplang banget Dari Big Gatron e-sports Mereka bener-bener Dikejar dengan adanya 5.000 network Wow Oh sayang sekali Finn Bisa dikocok begitu saja Sayang banget Dan sekarang Kayaknya langsung mendapatkan Nets Seorang Akai Tapi dia masih punya Thousand Pounder Untuk mundur Lihat Deadly Magic Yang betul-betul Sangat mematikan disini Wow ini Bener-bener gak Sangka-sangka Wow The Well Dragon langsung saja Tapi Lemon mencoba untuk Memberikan stun disana Leah mencoba untuk bertahan Dengan healnya Tapi tidak bisa Lemon berani di luar sana Diving yang sangat-sangat dalam Tentunya tapi lihat Damage daripada serang Lemon Masih bisa survive One man show Double kill daripada serang Lemon Rage Tukum Raya Dan that's another kill Dari seorang Tuturu Dan juga Lemon yang saling meng-cover Dengan sangat-sangat baik Wow Amazing banget disini Ini Tuturu Lemon Kompak banget Wah ini udah gak bisa Disangkal lagi ya Betul-betul-betul Oke disini Tuturu mencoba untuk bertahan Masih dikejat tentunya Digocek begitu saja Tapi decimate kayaknya Langsung melahap Seorang Tuturu Harus disatukan Tapi lihat Lemon Lagi-lagi melakukan Split push Lagi-lagi free banget ya Waduh Waduh Ini bener-bener chaos banget sih Dan mencoba untuk bertahan Lemon mencoba untuk Pembaikan pasifnya Mencoba untuk menghindar Digocek begitu saja Lemon Dan kita lihat disini Di kameralan serang Amun Om Dan masih ada Koren Smurwok Lemon Lemon Dan Lemon Wow ini gocekannya Sangat baik sekali Dimana tadi 4 hero Kalau dari tim Biketron Udah melaju ke dia Udah siap buat Melahap Lemon Langsung ngekill Tapi gak bisa Betul banget Gue cekannya bagus banget Bener-bener Ini kayaknya ada Ada ini ya Halo Oh Lionel Lemon LL ya Waduh Ini bener-bener gak disangka-sangka sih Apalagi tadi kombo Wombodor itu Dan Lemon Itu jalan banget ya Bener-bener Itu bener-bener escape Yang gak dituga-duga Walaupun tadi ada yang diving Lemon Lemon bisa ngehit Lemon punya pasif Lemon bisa survive Kapanpun dia mau ternyata Padahal tadi di arah Inhibitor turret di mid lane Itu tim RRQ Banyak banget yang down Karena emang diving turret Dan Dan itu kayak di pick off gitu ya Di pick off Dipaksa Pick off Karena tadi Yang mendapatkan seorang Liam Wow Ini bener-bener gak disangka-sangka nih Ini kayaknya Entah ya Apakah emang Lemon itu adalah spesialis Hero 6 skill ya Diam berhasil mengamankan Immortal Dan Lemon Wings of Apocalypse Queen Dia butuh lifesteal tersebut Dia butuh lifesteal tersebut Endless battle Oke well Tapi dia gak cukup tanking Tidakannya susah sih Tadi tuh susah ditiru gitu Bener-bener Terutama untuk Rage mungkin Tadi kayak Rage Mencoba untuk mendapatkan Seorang Lemon Tapi cukup jauh Walaupun dia punya blink Tapi gak bisa Tapi gak bisa Dan sekarang tuh terus Sudah mengamankan Devil Tears Sehingga Hati-hati Atenasiel bakal tembus Atenasiel bakal tembus Oke bakal langsung ke Lord Atau Disini Iam ya Yang menjadi opener map ya Betul banget Iam mencoba untuk Scouting disini Dan Finn juga sama Mencoba saling meng-cover disini Permainannya cukup bagus Formasi cukup bagus Ditunjukkan oleh Tim Bikiran Esport 2 Yang keren pertama Dua inisiatornya Dan kita bisa melihat disini Juga pergerakan daripada Iamnya Langsung dikejar begitu saja Divine Judgment Tapi ternyata belum ada hasil Menguntungkan Tapi di bottom line Kita bisa melihat Lemon Mencoba one by one diving Dengan seorang Jill Mencoba untuk bertahan Tapi ternyata Lemon berhasil mendapatkan kill Terhadap seorang Jillnya Langsung ada courage bulwark Mencoba untuk mengejar Keorosaran Iam Dan Lemon harus di shutdown Oleh seorang Fabians Namun disini juga Ada satu kill lain Daripada tim Arara Q Terhadap seorang Iam Finn mencoba untuk bertahan Akai masuk cukup tanki Di depan sana Dan disini Finn mencoba Untuk langsung invasi Ke arah Lordnya Mencoba untuk memberikan damage Oh Thousand Poundernya Tidak bisa kesana Langsung ada damage Sangat besar Dan harus di kill Karena kita bisa melihat lagi Disini Rage nya juga Dalam posisi yang berbahaya Di pick up satu persatu Dengan sangat-sangat smooth Dan kita lihat Tersisa Fabians Masih mencari momentum Untuk still Lordnya Oke Fabians masih pelan-pelan Hiding on bus disana Kores buwark Langsung kelihatan disana Ternyata Langsung saja di diving Tapi sepertinya Fabians Harus mundur Gak bisa Gak bisa di contest tentunya Tersisa satu bar Dan Lordnya langsung diamankan lagi Oleh seorang tuturuh Untuk tim Arara Q02 Wow Ini emang bener-bener baik Sekali pick up-pick up-nya Dari tim Arara Q Dimana tadi 4 hero down Tersisa Fabians Fabians yang udah Hiding on bus Untuk mencari momentum Tapi susah banget gitu Gak bisa Dia sendirian Di sini pun dia ada Ultimate yang bisa Regentrasi HP nya Tapi akan sangat sulit tentunya Bener banget banget Kayak walaupun regen nya cukup Tapi Damage dari tim Arara Q02 Sudah sangat tinggi banget Betul Dan kita lihat Lordnya Sudah bergerak maju ke arah Mid lane Mid lane Bener-bener Ini akan jadi Clash yang sangat Chaos banget Seperti ini Tapi itu turut Bedung ini untuk Lempus di arah bottom lane Sehingga Oh Lemon Antiquirous Antiquirous Ini kayak defennya udah ada Attacknya udah ada Armornya udah tebel ya Tebel banget Sudah sulit banget disini Kayaknya untuk menembus Pertahanan daripada seorang Lemon Dan seketinnya Karena bisa menelit juga Dari tim Arara Q Lebih memilih ke arah top lane Lordnya masih berada di mid lane Pelan-pelan didorong tentunya Super minion juga Sama-sama didorong Oke Terpisa 2 bar dari Lordnya Banget Sementara Masih belum ada inisiasi Untuk fight nya Tuturu lebih memilih Ke arah bottom lane Sementara Ia mencoba Untuk membersihkan wave nya Ditendang begitu saja Tuturunya dengan cukup jauh Ampun Om Masih bersih keras Untuk mendapatkan Yang ada di bottom lane Bottom lane sudah hancur Tapi kita bisa melihat disini juga Jill mencoba untuk Mendapatkan disana diving Daripada seorang Finn Hurricane Dance Langsung ke arah seorang Ampun Om Ampun Om di decimate 1 Tentunya cukup berbahaya disini Sementara Ayam jago Masih udah di depan Dan kita bisa melihat Lia mencoba untuk Mengisi rage pelan-pelan Ragenya pelet dikit lagi Bakal penuh Lompat begitu saja Langsung ada Jude Kendo Yang berhasil mendekat Serangan lemon Tapi lemon masih mendapatkan kill nya Dan ada rage disana Ripostan Dengan sangat indah Minion Fury nya berhasil Mendapatkan stun Tapi dilihat disini Lemon masih ingin Mendapatkan seorang rage Mereka gak akan bisa Di defense lagi Untuk base dari Dpk, Tron e-sports Dan Arar Q Dan base nya Langsung diajar begitu saja Arar Q Berhasil mengamankan Sapu bersih 2 poin Sapu bersih 2 kosong Wow Itu betul-betul Momen yang gak disangka-sangka Karena kita lihat Dari early game Sampai ke mid game Bikin Tron e-sports Itu benar-benar unggul Dari segi point kill nya Dari segi network nya Dari segala galanya Dari segala galanya Gini ya Kayak invasi turut Sudah benar-benar Membuahkan hasil Yang bagus banget Untuk Bikin Tron e-sports Tapi sangat disayangkan Dengan adanya Beberapa pick off Yang sangat indah Yang dilakukan Oleh Arar Q Dan Kayaknya tadi Gocekan lemon barusan Bakal ada di top 5 sih Tapi Ingat Ingat B Itu sulit banget ditiru Sulit ditiru Sulit dicontoh Kayak gak boleh ditiru di rumah Tapi Gak tau kenapa KB kayak yakin banget Itu antara Masuk top 5 sih Kayaknya bakal masuk Karena Itu kayak Jarang banget Ada pergerakan Lapu-lapu yang bisa gocek Seperti itu Kalau kita ngomongin Masalah Masalah Sama Sebenarnya sama Sampai jumpa 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 Terima kasih.